Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Yuliana, NIM 20 10 40 091 Saya dari kelas BGM I3 Di pertemuan ke-6, Matah Kuliah Konsep Dasar IPAH Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sumber daya alam Ya, apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berada di alam Baik fisik maupun hayati Yang dinilai memiliki banyak, memiliki daya guna untuk memenuhi kebutuhan manusia Di antaranya, agar terciptanya kesejahteraan hidup manusia Nah, sumber daya alam dibedakan menjadi tiga Yaitu, satu sumber daya alam yang tersedia di alam Dua sumber daya alam yang dapat diperbaharuhi Tiga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharuhi Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Saya ucapkan, Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!